Berjumpa kembali bersama dengan saya, Edna, yang pasti di program Inspiring Talk dari Distrik 3420. Dan yang pasti dalam perbincangan ini banyak inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan dan inspirasi-inspirasi yang sedang dibutuhkan sebenarnya. Seperti itu. Dan saya mengundang Pres Bernard sebenarnya, Pres Bernard Samuel Ewing dari Rotary Club Wengapu Sumba. Ini perbedaan, bukan Sumba Wengapu, tapi Wengapu Sumba. Saya sapa dulu beliau, apa kabar Pres Bernard ini? Karena yang menyaksikan kita itu tidak hanya dari Rotary, mungkin ada yang saat ini menyaksikan. Sekali lagi saya ingin informasikan, dalam satu klub yang memimpin itu namanya Presiden. Kalau Presiden di Rotary, nggak perlu harus kampanye dulu untuk jadi Presiden. Anda bisa jadi Presiden. Tapi di atas Presiden ada Distrik Governor. Kalau di Indonesia, di atas Presiden sudah paling mentok. Apa kabar Pres Bernard? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Adrian Egnar. Apa kabar juga di sana? Kabar baik sekali. Kondisi di Wengapu ya? Kondisi Wengapu gimana nih? Ekstrim atau seperti apa ini? Ya, seperti yang dikabarkan, ada kemungkinan angin besar. Pelayaran juga dibatasi memang sekarang. Ya, juga sekarang kami di sini lagi diserang belalang. Oh, oke. Lagi diserang belalang. Belalang ini datang di saat musim-musim, segala musim dia bisa datang? Enggak. Biasanya di saat-saat penghujan mulai, panas dan hujan bergantian, itu sangat busing untuk mereka. Oke. Emang dia sampai masuk di kota juga. Oh, sampai masuk di kota? Bedung-bedung. Iya. Saya bisa membayangkan, ini ada cerita yang saya ambil bagaimana Tuhan memberikan makanan belalang pada Israel. Jadi, jadi ikat kayak gitu. Kita lagi belajar makannya, tapi belum terbiasa di sini makan. Betul banget. Betul banget. Menarik banget. Tapi sebelumnya kita bisa cerita dulu deh ya. Kayaknya Pres Bernard masih cerita dulu. Jadi belalang ini menyerang apa saja yang sedang diserang, dan apa akibatnya jika belalang ini mengamuk sampai di kota, desa dan kota. Bagaimana nih? Bisa cerita sedikit, jadi kita punya gambaran. Iya, jadi para petani itu malas menanam. Biasanya di sini bagus mereka menanam jagung, padi, itu banyak diserang. Sehingga mereka berpikir-pikir ulang untuk menanam. Karena belalang ini sudah sekian tahun datang terus-menerus, dan sulit untuk diatasi. Dia mengikuti arah angin yang juga mereka tidak tahu. Oh iya, anginnya. Nah, memang ini juga akibat dari ada putusnya mata rantai, ada burung-burung kemakan belalang yang juga sudah sering ditangkap sebelumnya. Punah ya jadinya ya, hampir punah. Sehingga belalang ini jadi berkembang biak dengan lebih leluasa, tidak ada rantai-rantai makanannya jadi hilang begitu. Oh gitu ya. Memang ini jadi ancaman juga ke depan, kita baru selesai Seroja, saluran-saluran irigasi masih diperbaiki, tapi juga ada belalang yang menghantam. Nah ini memperhatinkan. Tangannya juga akan membaik. Emang tadi jagung, berarti belalang itu juga menghantam jagung juga. lebih ke apanya yang dimakan di jagungnya itu sendiri, bukannya belalang itu kayaknya nggak kuat-kuat banget, tapi bisa menghancurkan banyak hal ya. Wah itu satu poloni besar dia soalnya. Seperti awan gitu. Ya begitu datang ya. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Nah itu dia. Nah sampai kapan ini kira-kira nggak bisa diprediksi ya? Dia akan tetap bertahan sampai musim ini atau seperti apa kira-kira presiden? Ya biasanya kalau angin, kalau ini diprediksi angin besar, ya mungkin mereka bisa terbawa angin. Tapi kalau tidak segera dipikirkan, cara mengatasinya, musim berikut akan datang lagi, ya mungkin bisa lebih banyak. Oke, baik ya. Sekarang memang dari Dinas Pertanian juga ada program untuk membeli per kilogram dari belalang itu. untuk mendorong supaya ditangkap. Masyarakat menangkap? Tapi pemanfaatannya yang belum. Coba kalau bisa kita pikirkan untuk dimakan atau jadi bahan bagu untuk pupuk atau lainnya. Oh gitu. Emang kalau dimakan gurih sih katanya? Katanya gurih. Karena suami saya pernah tidak sengaja ke temannya gitu, ada belalang dimakan, enak sih katanya gurih gitu. Langsung dia bilang, wah bangsa Israel dulu makan belalang ini enak loh sebenarnya. Nah itu seperti itu. Nah lalu untuk menghalau belalang juga nggak bisa ya? Dihalau begitu saja juga tidak bisa ya? Dia akan pergi dengan sendirinya. Begitu ya Pres? Ya harusnya sebenarnya dipikirkan cara untuk menangkap atau menguranginya gitu. Iya betul ya. Warga lokal masih menganut pendapat lama. Kalau itu adalah hukuman dari Tuhan, mungkin ada kesalahan, jangan diganggu, nanti malah tambah parah. Itu ya. Sehingga ada kebanyakan yang masih enggan untuk berbuat sesuatu. Oh gitu ya. Tapi ini juga sudah cukup mengganggu dan mereka sudah cukup mulai berpikir. Dari Pemda dan juga teman-teman. Dulu CPH itu juga sempat melakukan demo di Pax FM di studio radio untuk simulasi mengolah sebagai makanan. Oh gitu. Oke. Pertanyaan saya, itu kan sampai di kota pun dia masuk. Kalau di kota dia ngapain belalang itu? Sampai di kota. Apakah dia masuk ke rumah-rumah jadi mengganggu sampai ke situ kan? Iya. Masuk ke rumah-rumah. Masuk ke rumah-rumah dan jadi mengganggu. Mengogori ya. Cukup mengganggu ya. Mengikuti arah angin juga. Oh gitu ya. Aduh cukup mengganggu ya. Bisa dibayangkan. Kalau di kalau di kalau di kalau di Jawa gini kayak laron. Laron masuk aja mereka udah pusing mematikan lampu. Apalagi belalang. Ini gede-gede dan banyak banget. Saya bisa membayangkan. Ada yang terbang ada yang lompat. Ada yang terbang. Ada yang berharap sih ini akan teratasi badai belalang segera berlalu kayak lagu. Yang berharap seperti itu. Kita hanya bisa dukung di dalam doa aja ya. Yang dari jauh seperti ini. Tetapi masyarakat di Wengapu ini udah terbiasa sekali kali ya untuk melawan bagaimana menghalau. Kalau saat ini menghalau agak susah cuma menangkap kayaknya ya. Lalu bagaimana akan dibuat apa gitu. Akan dibuat seperti apa saya bisa membayangkan. Tapi kalau kena tubuh gitu nggak gatel-gatel nggak ada masalah apa-apa ya Pres ya? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke, baik. Nah ini kebetulan lagi ada pesta belalang. Tetapi dari sumber informasi yang saya dapatkan bahwa di Wengapu sendiri ke depan Sumba dan sekitarnya itu perekonomian itu di tahun depan akan naik. Nah itu akan naik akan lebih baik lagi. Nah baru kita ada info akan naik ada belalang sekarang. Tapi memang benar segala sesuatu kalau akan tumbuh itu ada aja banyak halangannya. Apa begitu ya Pres Bernard? Ya, justru kan memang sebenarnya pemenang itu adalah problem solver kan? Ya, ya. Betul ya. Karena itu memang sebagai bahan untuk kita semakin lebih baik lagi. Ya, baik. Nah ini kebetulan Pres Bernard ini concern juga di klub ya ada sesuatu yang dilakukan secara impactful gitu kan. Karena memang Rotary harus bisa berdampak gitu kan. Tapi untuk hal belalang ini ya kayaknya Rotary belum bisa berbuat apa-apa ya. Karena memang harus dinikmati bulan lagi tuh. Ya memang masih dalam diskusi dan dalam usaha-usaha yang semoga ya. Karena ini saya pikir kita perlu satu cara yang sangat tepat begitu karena ada banyak faktor yang perlu dipikirkan. ya. Ya betul, betul. Dan Pres Bernard punya proyek yang luar biasa sekali. Proyeknya adalah memberi buku gratis untuk membaca dan menulis. Ternyata memang beberapa kali saya wawancara bersama dengan Sumba. Keterbelakangan masyarakat untuk membaca ini sangat terjauh lah. Sampai harus kejar paket-paket lah seperti itu. maka dari perang Rotary sangat dibutuhkan. Lalu bagaimana ceritanya proyek memberi buku gratis untuk membaca dan menulis? Itu kan nggak mudah. Nggak cuma sekedar memberi membaca gitu aja. Tapi harus ngajari paling tidak. Ya kan? Paling tidak seperti itu. Bagaimana Pres? Apa yang dilakukan? Betul. Makanya kami di sini membuat juga Rotary itu anak-anak muda yang bisa kita mobilisasi. Mereka adalah para mahasiswa mahasiswi yang dimana sekarang kan di universitas yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar termasuk juga di tempat kami di sini itu mereka akan dapat peluang untuk melakukan pengabdian masyarakat. Bahkan ada di semester akhir yang mana mereka bisa melakukan pengabdian selama enam bulan di sebuah kampung dan itu terhitung sebanyak dua puluhan SKS. Mereka yang kita harapkan untuk menjadi kakak-kakak yang membantu adik-adik di sana karena karena memang dengan variatif situasinya peranak juga demikian kemampuan mereka membaca dan kemudian interes mereka juga untuk mengetahui hal baru itu perlu dibimbing oleh kakak-kakak ini. kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya dan juga volunteer-volentir muda lainnya untuk bisa melakukan itu di taman-taman baca yang bisa dibuat. apa sih yang melatar belakang kondisi seperti ini? Ya memang ini penyebabnya cukup kompleks ya karena akses untuk pendidikan ini sangat sulit di sini. Kita tahu kampung-kampung yang ada di pedalaman ini sulit-salit dijangkau. Seringkali banyak kampung-kampung yang hanya maksimal punya SD. SMP mereka pindah ke desa yang lain. SMA ke Kecamatan baru ada SMA. Mereka menghabiskan waktu untuk berjalan kaki satu jam dua jam seperti itu. Capek ya. Akses ini juga sulit dijangkau oleh para pendidik guru-guru. Baik dalam menggunakan transmutasi yang ada sepeda motor dan lainnya juga dalam ketahanan mereka untuk hadir di sana. Artinya tidak banyak guru-guru yang mau untuk tinggal di kampung-kampung yang sinyalnya lebih sulit dari yang kita mungkin penerangan yang stabil mungkin hanya beberapa jam atau bahkan tidak ada sama sekali jauh dari fasilitas-fasilitas yang lain. Sehingga akses dari anak-anak ini untuk pendidikan itu sangat minim dan hasil yang dapat dicapai juga untuk anak-anak yang pergi sekolah juga minim. buku-buku pelajaran juga sulit mereka dapatkan. Nah itu juga membuat orang tua berpikir lagi anak saya daripada ke sekolah belajarannya cuma anak-anak di kampung itu SD itu kelas 3 banyak yang belum bisa membaca. SD kelas 3 itu ya? Iya dan mereka itu kan di rumahnya pakai bahasa ibu bahasa daerah sehingga guru-guru yang datang dari kota Wengabu atau dari lain tempat yang tidak bisa berbahasa Sumba juga kesulitan gitu iya repot juga ya ini juga aneh juga ya sampai iya mendatangkan dari luar pun juga bingung ya kami temukan begini ya gimana naik kelas ya bahkan SMP ada SMP ada kedapatan belum bisa membaca nah gimana lulusnya juga gitu juga SMP satu misteri ya mungkin karena target-target yang harus dicapai oleh sekolah juga ya jadi sekolah cuma sekolah doang ya ya artinya disini kita bisa memahami bagaimana gap yang terjadi artinya mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang maksimal iya iya betul bahkan yang tersekolah sekalipun seperti itu dan kemudian ada situasi seperti kita tahu NTT menjadi daerah termiskin dan Sumba beberapa kabupaten juga ada di urutan yang atas sehingga benar-benar di ujung-ujungnya kemiskinan berarti kurang oke dong ya mengakibatkan gisi yang kurang sehingga faktor dari luar stimulasi pendidikan yang diberikan dari luar sudah minim potensi dari dalam juga tidak punya dan kemudian faktor ketiga yang juga cukup mempengaruhi adalah sisi parenting artinya begini kalau asuh ya awal itu diberikan oleh orang tua nah disini menikah itu sulit misalnya mohon maaf kalau masih mau dilamar orang Sumba kalau dirupiah bisa 150 juta itu tanpa melihat background karena memang sistem kekerabatannya tinggi mereka bisa urunan ya untuk satu keluarga besar itu bisa tapi saya kan jadi hutang-menghutang yang sangat rumit terjadi ya bisa tahu seorang pria melamar ingin membangun sebuah rumah tangga itu dia perlu modal sehingga menimbulkan hutang dan artinya tidak siap lagi untuk membangun rumah tangga yang sehat oke apalagi punya anak tasik gisi yang bagus asupan yang bagus dan juga sekolah itu situasi rumah tangga tidak begitu bagus ya sehingga kalau tidak begitu bagus maka anak-anak lahir juga dalam kondisi yang tidak siap untuk di baik kemana dengan baik disupport dengan baik secara finansial situasi maupun dalam situasi psikologi yang baik gitu orang tua tentu akan lebih memikirkan hal-hal yang menjadi ban mereka dibanding untuk memberikan parenting yang maksimal gitu pendidikan pendidikan di rumah juga menjadi minim dengan situasi itu ditambah lagi kalau orang tuanya juga tidak memiliki latar belakang pendidikan pendidikan juga ya lawasan yang baik gitu iya itu juga jadi masalah hal-hal ini yang membuat akhirnya makin kesini ya bicara soal gisi buruk saja ya dulu orang Sumba ini datang dari India belakang gitu mereka peralapannya tinggi besar badannya bagus tapi makin kesini kok malah kita menjadi daerah yang stuntingnya tinggi tinggi ya betul gimana stunting itu kan badan-badannya gisi iya kurang gisi gisi buruk deh ya iya nah kan jadi apa artinya menurun nih jadinya kualitasnya karena ya situasi-situasi itu yang memberatkan rumah tangga rumah tangga yang ada sehingga anak-anak tidak menjadi prioritas lagi begitu oh dikalahkan jadinya ya ya pentingan anak sudah kalah terabaikan ya iya akhirnya makin generasi makin situasinya sehingga perlu ini buku-buku ini menjadi jendela bagi mereka untuk pengetahuan buat mereka kalau yang di kota buka internet itu pun apa kemampuan literasinya juga harus diuji yang dibaca apa ya tapi di sana internet lemah dan bahkan tidak ada istri mungkin juga tidak ada ya buku-buku inilah menjadi peluang mereka untuk mengenal dunia keluar untuk pengetahuan-pengetahuan yang iya betul Pres Bernard sedikit saya agak kepo dikit emang budaya itu susah sekali budaya itu susah sekali untuk diubah tapi mungkin enggak kita kan kepingin masyarakatnya maju mungkin enggak budaya itu terkikis mungkin enggak enggak sih itu sudah itu ada jawab kan begini budaya ini juga terbentuknya sudah begitu lama yang bikin tentu manusianya itu sendiri juga bisa merubahnya sebenarnya dan emang itu sudah terbentuk berabad-abad sehingga tidak mudah kita ubah begitu saja emang perlu supaya suatu effort yang cukup dari generasi ke generasi sehingga seringkali teman-teman kalau datang termasuk juga teman-teman ratarian harus punya satu persistensi yang tinggi kita tidak perlu suatu semangat yang tinggi tapi jangan sampai ekspektasi kita yang tinggi ini mengecewakan kita karena begitu yang kita mau ubah ini yang kita mau ubah ini bukan setiap satu malam bahkan juga mungkin umur kita belum cukup mimpi kali semua sangat bersuka kita bahwa Rotary bisa masuk di Sumba di Sumba Timur di Tambolaka ini artinya bahwa ada satu pengaburan sebuah organisasi yang akan terus menerus walaupun kita tidak ada pasti ada yang meneruskan dan kita percaya itu pasti seperti yang sudah kita lihat ini kita percaya itu pasti yang penting harus ada perlawanan ada kedulian saya sudah bisa membayangkan Presiden Wengapu Wengapu Sumba itu tidak mudah ini perlu hati ini tidak percaya 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 apalagi memang benar tepat sekali sasarannya untuk mengambil anak-anak terlebih dahulu karena dengan anak-anak diajari membaca mereka akan mendapatkan banyak pengetahuan dimulai dari mereka sendiri mungkin dari anak itu yang akhirnya akan mendobrak kayaknya tepat sekali sasarannya yang dilakukan oleh Pres Bernard khususnya untuk daerah Wengapu dan kalau tidak begini kalau tidak kemarin di Jilina konsen dengan Indonesia Timur saya sendiri sudah tidak tahu kalau di sana keadaannya seperti itu faktor stuntingnya cukup tinggi belum lagi pendidikannya dan lain sebagainya oh ini multi kompleks seperti itu multi kompleks Pres Bernard gak mudah juga untuk membuat pergerakan mengajarin membaca untuk buku-bukunya bagaimana ini yang diajarin membaca untuk buku-buku bagaimana apakah selama ini juga masih membutuhkan atau butuh lagi beberapa support buku yang siap baca pengetahuan ini kan kalau ini mengajarin baca dulu setelah itu mereka butuh setelah diajarin baca pasti mereka cari mana yang akan dibaca pusing juga ini bagaimana Pres Bernard iya jadi kita senang sekali apa justru Seroja kemarin ini bahwa berkat latari bisa hadir disini khusus di Sumbar Timur nah jadi soal anak-anak ini mereka sangat butuh buku-buku yang dimana mereka memang dulu kita pernah dapat buku-buku pelajaran tapi kan kita tahu sendiri kalau Indonesia ini seringkali ganti menteri ganti lagi iya kurikulumnya ganti betul 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 sehingga takutnya bubasir ya kalau buku-buku pelajaran yang lama ya kecuali buku-buku pelajaran yang baru kemudian buku-buku karena mereka juga telat kan kemampuan membacanya sehingga kita perlu juga bisa mendorong mereka untuk bersemangat membaca buku-buku yang bergambar berwarna ya tentu memang itu lebih mahal minimal bergambar sehingga mereka tertarik dan bertanya mudah ngerti ya untuk mereka untuk lebih terus tertarik dan tertarik lagi dari pengetahuan yang satu ke pengetahuan yang lain buku-buku yang lebih di buku-buku yang membuka lawasan mereka tentang dunia di luar mereka ya mungkin mereka kalau kita mau bawa kan tidak mungkin mereka ke Wengapu aja biaya dan ini ya tidak perlu kendaraan yang besar tapi buku-buku ini bisa membawa mereka keluar dari apa yang zona nyaman mereka dari kumpungan dari kumpungan dari isolasi yang terjadi di sana akibat gap fasilitas pendidikan dan juga akses yang ada mereka bisa bisa tahu ini dunia di luar mereka di luar mereka tinggal buku-buku seperti itu yang kita bukukan supaya mereka karena ini tentu pengontohan-pengontohan ini luas begitu sehingga mereka perlu buku-buku yang sangat beragam seperti gini mereka di kampung kalau ditanya cita-cita paling mereka akan sebutkan polisi tentara guru perawat yang punya seragam uniform yang mereka lihat setiap hari mereka tidak tahu yang dilihat saja bahkan sekarang kami juga bilang jangan orientasinya yang kota saja justru ini daerah-daerah ini maksudnya mereka juga bercita-cita juga petani peternak yang milenial yang memanfaatkan teknologi ke kimia iya betul buku-buku informasi seperti itulah yang kita perlu supaya mereka bisa mengetahui mengetahui adanya teknologi adanya hal-hal yang 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 apa namanya membebaskan mereka dari pemikiran yang sempit begitu iya seperti dalam tempurung saya bisa membayangkan jadi ini memang betul-betul dibutuhkan kiprah Rotary yang cukup luar biasa untuk membantu dan cukup bersyukur kalau Rotary ini ada di sana ada di Wengapu sendiri ada di Sumba itu karena ini sangat dibutuhkan Press Bernard memang gak mudah ada ceritanya gak sih suka-dukanya saat ngajarin mereka kan mereka pertama kali diajarin baca tulis baca belum tentu tertarik ada suka-dukanya gak sih saat mereka penolakan ada gak cita-cita seperti itu di saat mengajarkan ini sudah memberikan waktu tapi belum tentu anak yang ditadikan di awal diceritakan diri sendiri ini tapi anak kan gak sama seperti saat kita dewasa ini situasi yang sangat kontekstual disini seperti saya katakan ada background yang sangat minim sehingga sangat menyambut baik ketika ada kakak-kakak yang datang memperhatikan mereka menemani menemani mereka membaca menemani mereka bermain itu sudah suatu hal yang gemewa yang sangat berharga apalagi ketika mereka mendapatkan sesuatu yang baru mereka menemukan hal-hal yang sangat membuat mereka bersemangat itu wah mereka sangat senang sekali dan figur-figur kakak-kakak ini sangat disenangi oleh anak-anak mereka sangat terindukan mereka sangat terindukan seperti itu karena kau sendiri orang selalu bilang anak-anak NTT ini harus dikerasi kami juga di lembaga penyelan anak saya juga terlibat di sana katanya itu di ujung rotan ada anak-anak sering dipukul di maki pakai rotan anak NTT itu mesti keras mesti dikerasi nah ini apa di rumah juga begitu dan bukan mereka kebanyak begitu sehingga ketika mereka mendapatkan kakak-kakak yang merindukan kebaikan mereka ini kan membaca ini kan suatu yang sangat lembut yang sangat merangkul kalau dia belum bisa membaca dibacakan senang sekali aduh Pres Bernard rasanya saya pengen ke sana aja itu mau pulang aja saya diganduli jangan pulang dulu kak bisa nangis dan ini untuk memberikan pembelajaran itu nggak mengenal waktu kali jadi apakah ada khusus hari apa hari apa tapi tetap mereka terus karena mereka sudah menanti nanti kali ya makanya kalau Taman Bajai itu bisa kita letakkan di salah satu rumah kemudian kakak yang memang seperti tadi saya katakan misalnya mereka memang magang di situ selama enam bulan nah itu kan kakak akan selalu ada di situ tapi yang belum punya tempat seperti itu mesti datang dan pergi memang tidak bisa sekerap itu ya ya betul ya dan kalau di kalau di kampung kan waktu mereka cukup banyak tersedia tidak biasanya ambil air ikat hewan di padang untuk kasih makan kebun atau menenun masih banyak waktu tersedia untuk membaca terima ya betul ternyata jadi ada senternya begitu ya ditempatkan di rumah kalau ada anak yang bisa magang di situ bisa ngajarin mereka apakah seperti itu kalau kayak gitu ini kita bisa menginformasikan banyak sekali kalau ada banyak magang itu dibutuhkan jadi kemarin beberapa waktu saya saya kepengen magang saya sampai ke luar pulau ini pas banget sebenarnya kalau ada yang kayak gitu itu boleh langsung bisa menghubungi ke Rotary melalui distrik juga boleh ya ya Pemirsa menarik ya kalau kita tadi mendengarkan dan menyaksikan sekaligus apa yang disampaikan oleh beliau dan berharap proyek yang dibuat ini bisa mengentaskan ya kondisi di Wengapu Sumba dan dari Rotary ini memiliki peran yang luar biasa sehingga kita bisa bersama-sama bersatu untuk membuat Indonesia Timur ini jadi lebih baik ya Pres Bernat kira-kira dari semua proyek yang dilakukan ini apa nih harapannya dan mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan silahkan ya jadi harapan saya dan harapan kita semua tentunya dengan proyek ini maka kemiskinan yang dilatarbelangi oleh pendidikan yang minim itu akan segera terselesaikan artinya segera bahwa kita harus mulai dari sekarang dan ini kita bersyukur dimulai dengan semangat Rotary yang akan terus-menerus bertalu-talu untuk mengunjungi dan menemukan anak-anak kita yang punya potensi yang luar biasa sekalipun mereka sekarang kita kenal sebagai anak-anak yang stunting anak-anak yang lemah pendidikannya tetapi segera dengan proyek ini mereka akan mendapatkan wawasan yang luas dan dihentaskan dari keterbelakangan pendidikan dan kemiskinan mereka dan mereka dapat membawa perubahan-perubahan untuk daerah mereka dan bahkan Retoran Ekna dengan adanya proyek ini maka kita dapat mengenal situasi anak-anak yang lebih dekat kakak-kakak mereka yang mendampingi mereka untuk belajar membaca dan semakin mengembangkan pengetahuan mereka akan juga menemukan situasi-situasi yang dialami oleh anak-anak ini masing-masing pribadi dan menolong mereka kita sudah juga menolong beberapa anak yang memiliki kekerasan bahkan kekerasan seksual untuk mereka mendapatkan pertolongan dan harapan mereka masa depan mereka tetap terjaga terima kasih juga Retoran Ekna untuk waktunya kita bisa berbincang-bincang tentang proyek yang menjadi unggulan kita di RC Wengapus Sumba saya tunggu kedatangannya Retoran Ekna dan juga untuk semua kakak-kakak yang lain yang mau datang Retoran Retor Ek dan juga Bapak Ibu dan semua teman-teman yang lain salam kami untuk semua fellow Retoran dimanapun bersyukur bahwa Rotary telah mempersatukan kita dan kita boleh bersama-sama melihat apa yang dapat kita lakukan dan dalam hal ini tentu kami sebagai kakak waktu di Indonesia Timur berharap dukungan dari fellow Retoran semua dan kita dapat melihat ada perubahan yang besar dan tentunya anak-anak kita generasi kemudian juga akan menjadi orang-orang yang tangguh yang juga akan memiliki peran baik untuk daerahnya maupun juga untuk Indonesia dan untuk kita semua ya terima kasih untuk perhatian dan dukungan dari seluruh Rotaryan fellow Rotaryan dimanapun dan juga Bapak Ibu sekalian sampai jumpa selamat menikmati terima kasih